Namanya siapa ya? Brenda Sejanto Orang Jawa ya? Bukan, namanya Jakarta Ketaui, ketaui Hari ini adalah hari yang kita tunggu-tunggu sebenarnya Saya dan Andra terutama Kita melaunching di sebuah video klip Yang kita tunggu-tunggu juga Yaitu adalah koraborasi antara musisi Indonesia dan musisi Amerika Tapi lagunya dikarak oleh komposer Indonesia Begitu, Brenda Brenda Oke, aku juga mau nanya dong Mas Dany Kan tadi sudah aku sebutin nih judul lagunya Love is Blind Boleh tahu gak kenapa Aku rasa kamu ada kesini bisa gak? Boleh Deket-deket, terlalu jauh setelah Boleh Nah terus Nah Brenda masuk di frame-nya Brenda Ya, itu ya Oke siap Mana akhirnya Mas Danyi, ulang lagi jadinya Kenapa judul lagunya Love is Blind? What inspired you? Yang bikin Mas Danyi terinspirasi nih untuk Oh lagunya Love is Blind Sebenarnya ini adalah sebuah lagu Recycle ya Lagu ini pernah dinyatikan Mahadewa Tahun 2012 Ya 10 tahun yang lalu waktu itu ya Kita kan syutingnya di center 2012 Lagu 10 tahun yang lalu dinyatikan oleh Mahadewa Waktu itu penyanyinya Judika Kenapa? Karena Gini ya, kita kan sedang menawarkan sebuah kerjasama Kepada musisi yang kita anggap Dewanya musik Amerika Semua anak band seluruh Indonesia pasti paham Musisi yang kita ajak kerjasama ini adalah musisi yang Menjadi dewa-dewanya musisi di Indonesia juga Tidak hanya di Amerika Maka dari itu saya harus memilih sebuah lagu yang kira-kira Ketika mereka dengarkan Mereka tidak reject Mereka tidak Malu untuk memainkannya Karena kita tahu musisi itu Kalau dalam pepatah padang ya It's not all about money Jadi Memang ada duitnya Tapi ya tidak melulu duit Tidak melulu duit Karena Ehm Musisi ini juga punya idealisme Jadi Musisi-musisi ini juga punya penggemar Basis-basis penggemar yang juga cukup banyak Mereka gak mau dong Dicelak ya Sama netizen 01 Disini kan netizen 6 plus 62 Kalau disana netizen plus 1 Takut dicelak Lagunya gak enak gitu Maka itu saya harus bener-bener milih lagu yang Kira-kira itu bisa mewakili Mereka juga gitu Bitarisnya juga gak malu Pas solo kitar ya Drumernya juga gak malu mainin drumnya gitu Jadi Kenapa saya pilih ini? Karena Lagu ini Silkulasi rapnya itu Pasti akan Blow their mind Blow their mind Waduh apa tuh artinya Ehm Apa ya Apa ya Apa sih artinya Blow their mind Ya Mencengangkan mereka Terkagum-kagum Ya Jadi refreshnya ini Cordnya itu Cuman ada Sirkulasi cord seperti ini itu cuman ada 2 pair di Indonesia Yang pertama Queen dan kedua Dewa 19 Jadi Sirkulasi cordnya itu Ehm Bukan sesuatu yang Pasaran Maka dari itu Lagu ini saya pilih Untuk bisa ditawarkan kepada mereka Untuk diajak pekerja sama Begitu Brenda Oke Thank you Untuk jawabannya Mas Dhani Pertanyaan berikutnya Untuk Pak Indra Pak Indra kalau boleh tau nih Gimana sih Pak Indra kok bisa Menyatukan musisi legendaris Amerika Dengan musisi legendaris Indonesia Awalnya gimana tuh Pak? Ya Terima kasih pertanyaannya Brenda Ehm Awalnya memang Ehm Ada Teman-teman di Di Yang terlibat dalam proyek Love is Blind ini Salah satunya adalah Ron Bumpervitt Hall Itu sebenarnya sudah 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 kita kenal Sudah Sudah Apa Sudah Mengenal sama teman lain Termasuk Mas Dhani juga Jadi Dari proyek Ide nya Mas Dhani waktu itu adalah Ehm 30 tahun Dewa 19 18 Apa yang Apa yang bisa dilakukan Mas Dhani mau Mau Coba untuk melakukan Kolaborasi pertama kali Secara Comercial Secara commercial Production Itu Ehm Dengan musisi-musisi dari Amerika Dan Ehm Tentunya kami Mencoba Mas Dhani Untuk coba untuk Ehm Bagaimana untuk Penilaian lanjut ini Dan ternyata Setelah Laku Love is Blind tadi Yang Mas Dhani Ehm Sampaikan Ketika dikirimkan ke Bihak Ehm Teman-teman di sana Mereka sangat Mereka sangat Menyukainya Ehm Ehm Musisi-musisi Amerika itu Memang bukan hanya Melihat dari sisi Ehm Ehm Apa ya Comercial Mereka juga punya reputasi Jadi mereka Ketika mereka terlibat Dalam sebuah Projek musik Mereka pasti Biar materinya Seperti apa Dan mereka semua Sangat Sangat Dari Mulai Bin Shihan Basisnya Kemudian Derek Sherinian Saraf Apollo Dulunya adalah mantan Keyboardist Dari Film Theater Kemudian ada Simon Phillips Dramar dari Ehm Toto Eks Toto Ehm Dan ada Joe Scott Soto Ehm Ehm Vokalis dari Ehm Stano Apollo Ehm Dan Dino Dino Jelusik Ehm Dia juga sekarang adalah Ehm Frontman daripada Band White Snake Ehm Ehm Mereka semua tersebut dengan musiknya Mas Dhani Dan Itu yang membuat kita Ehm Saya terutama saya sampaikan ke Mas Dhani bahwa Ehm Mereka bersedia untuk Berkolaborasi dengan musik ini Ehm Dan ini sebuah hal yang Ehm Yang sangat Ehm Sangat kita Ehm Perlu Ehm Ehm Demikian Kira-kira Ehm 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 Teman-teman Teman-teman media yang mau bertanya Ehm 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 Merayakan 30 tahun Celebration 30 tahun Dewa 19 berkarir Which is itu Adalah tahunnya saya Dan Anda Mulai berkarir Yang ada di Dewa 19 Yang 30 tahun berkarir itu saya dan Anda Ari Lasso juga Bersama kami 30 tahun Tapi kan Ari Lasso kan Sudah bukan member Jadi 30 tahun itu saya dan Andra 30 tahun kita sama-sama Mengarungi Seluk beluk Liku-liku Suka duka daripada Bisnis industri musik Jadi sekali lagi saya menjelaskan Bahwa 30 tahun itu bukan usia Band Dewa 19 Tapi adalah usia karir daripada Dewa 19 semenjak Keluar single pertama Yang berjudul Kangen Jadi kangen itu 30 tahun sudah Sebentar lagi masuk ke usia 31 Jadi 30 tahun itu adalah Usia karir saya Dan Andra Maka dari itu Di proyek ini Saya dan Andra Hanya saya dan Andra Yang merayakan Kesuksesan ini Dengan Membuat kolaborasi Dengan musisi-musisi Dewa Di Amerika Serikat Begitu Oke Makasih mas Dany Perjawabannya Dan pertanyaan terakhir Sebelum teman-teman media Mau Melamparkan pertanyaan Pembuatan video ini Dimana Mas Danyi Mas Danyi Mas Danyi Mas Danyi Boleh Mas Danyi Ini adalah pertanyaan terakhir Untuk pembuatan video ini Mas Danyi Mas Danyi Pembuatan video clip Ini Diasanakan di Los Angeles Di Los Angeles Danyi Danyi Apa bro Gue yang bener Burbank Burbank Danyi Burbank Ada studio Kita sewa studio Disitu Kita bikin Ya Setengah harian ya Kira-kira Sekitar setengah harian Terus langsung Bungkus Mereka datang semua Kita syuting Dan semuanya Dengan format Green screen Jadi Data dikirim Ke kita Dan kita menambahin Nanti bisa dilihat Nanti video clipnya Mas Andra Sari Aku Tiba-tiba kepikiran Gimana rasanya Main gitar Sama Bungkus Oh ya Senang Aku sejujur Awalnya Gak tau Kalau diajakin Projek ini Aku pikir Aku pikir Sebuah band Diajakin Bendewanya Tapi Ternyata Cuman berdua Ya senang Selain sama Bisa Dalam satu projek Bersama Bumblefoot Rontal Dan juga yang lain Itu David Sihan Direk serennya Terus Simon Phillips Terus Dan Ya Dino Jelusik Juga sama Jeff Scott Suatu ini Aku dengerin Dia tuh Dari Udah lama banget Sejantinya sama Ewing Down Sin Lalu Pertama Dari dua Jadi Tahun duluan Mengajusti Jeff Scott Oke luar biasa Oke luar biasa Oke sekian dari saya Sekarang saya persilahkan ke teman-teman media Yang mau memberikan pertanyaan Ada kontrak ya Kita Kita Bekerja sama Itu per projek Per projek Kita kerjasamanya Yang ini Love is by Sudah selesai Pertanyaannya Terikutnya kan Apakah ada Projek kedua Gitu kan Ada Projek kedua Projek kedua itu Ada Kita Akan merekam Tapi gak lengkap Ya gak lengkap Kita merekam Lima lagu Yang sudah kita Mulai kerjakan Di bulan Ramadan ini Karena Kemarin gak sempat Kita kerjakan Di bulan Ramadan ini Ada Lima single Yang kita siapkan Yang akan Dinyanyikan oleh Dino Jalusi Dino Jalusi Dan Ada Satu member lagi Namanya Derek Serenian Yang tadi Itu ex member Dari pada Dream Theater Kita merekam Lima Lagu Yang akan kita rekam Kalau tadi belum ditanya Proses rekamannya Kita proses rekaman itu Kita kasih Guide Penyanyi lagu Orang Indonesia Nyanyi lagu Bahasa Inggris Lalu kita kirim Sudah jadi Bahasa Inggrisnya Nah Dari jelas Nah Ada satu lagu Ada lagu berikutnya Yang akan kita garap Itu Tidak Semua dari Member Amerika Jadi ini Gratternya Dewa 19 Basisnya Dewa 19 Gitarisnya Dewa 19 Andra Dan saya Sebagai produser Dan keyboard Dan synthesizer Akan membuat Lagi Yang namanya Lagu Terjemahan Daripada Lagu yang pertamanya Adalah Immortal Love Song Kita akan ganti Liriknya Judulnya tetap Immortal Love Song Liriknya yang kita ganti Yang akan dinyatikan oleh Dino Jalusi Lagu kedua Adalah Lagu Arjuna Versi Bahasa Inggris Judulnya tetap Arjuna Lagunya namanya Lagu bahasa Inggris Lagu berikutnya Itu Mungkin Mungkin Ini yang belum fix Mungkin perempuan paling cantik Di negeri ku Indonesia Mungkin Lagu keempat Sekali lagi Ini hanya diisi oleh Dino Jalusi Dan Derek Sterling Daripada Dream Theater Kemungkinan-kemungkinan Yang Akan Menjadi Musisi tamu Di lima Di project Lima lagu ini Yang sudah confirm Joseph Riani Bro ya Joseph Riani Tinggal Nenggu harga aja Karena Dia seperti Oce Mahal juga Kita nenggu dulu Tapi Bukan Joseph Riani Sudah mau Tinggal harganya aja Yang kita lagi nenggu Lalu ada juga Litarisnya Bon Jovi Namanya apa? Pil X Itu juga sudah Sudah bersedia Harga Oke Kita udah okein Tuhan tinggal di lagu yang mana Lalu Lagu Tadi kan bertiga lagu ya Lalu lagu berikutnya Adalah lagu legendaris Dunia Lagu keempat ini ya Itu adalah lagu dari Toto Yang berjudul Rosena Rosena Jadi Itu dua yang nanti Saya Menggantikan Dated Page Di bagian depan Lalu bagian tingginya Dino Jelisi Rosena Yang main drum Agung Pasti enak Semua lagu yang main drum Agung Udah ditekal Dan enak Dan lagu yang berikutnya Yang akan menjadi Perhatian dunia Menurut saya Yang akan mencuri Perhatian dunia Adalah Dewa 19 Play Bohemian Rhapsody Vokalnya Dino Jelisi Itu Itu lima Lima single Yang kita akan Garap Dan Alhamdulillah Nanti kita akan Jumpa PS lagi Karena Mereka semua Yang sebut Saya sebut tadi Mereka sudah Dikontrak Untuk Tour Di lima kota Di Indonesia Di tahun ini Begitu Terima kasih Ada pertanyaan lagi Ada lagi Yang mau bertanya Saya Ceritakan Ada Pertempuran 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 Pendapat Antara saya Dan 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 Simon Philips Simon Philips Simon Philips Itu marah Simon Philips Itu marah Kepada saya Karena Drumnya Saya Green Jadi Di green itu Drumnya itu Di Di Diquantize Dipasang Di tempat Yang Paling tepat Gitu ya Simon Philips Marah Tapi Produsernya Ahmad Dhani Gitu Dia marah Saya cuekin Aja Proyek saya Bukan berarti Dia bully Dia tak kena Terus Bisa ngatur Rahman Ngatur Ahmad Dhani Gak bisa Gitu Ini Memang musik Dewa itu Memang musik One Thice Musik One Thice Memang Dewa ini Musik Spenser Karena Di dalam Saya jelasin Juga Kepada Simon Philips Saya jelaskan Bro Dewa ini Musiknya Memang band Elektronik Jadi Pasti ada Ada Elemen Looping Elemen Synthesizer Jadi Kalau drumnya Gak dipasin Dia Nanti jadinya Flame Dia udah tau Tapi dia Gak terima Sebenarnya Dia gak terima Iya Tapi menghormati Karena itu kan Proyek saya Dan dia Ngomong gini Ngapain Lu Sewa Penukis Sebenarnya Dia harus Sebenarnya Rembrandt Dia harus sebut Rembrandt Dia bilang Ngapain Lu Suruh Picasso Ngapain Lu Suruh Picasso Melukis Tapi hasilnya Kayak Melukis Jalanan Dia bilang Saya jawab Bodo Aman Jadi Kira-kira Jadi Ini tetap Tetap Apa Kendali Ada di tangan Saya Awalnya Juga Di Dino Jelusik Awalnya juga Agak Ogah-ogah Hanya nih Bohemian Jelusik Saya gak Tahu Saya belum Pernah Menurut Bruin Indra Tidak Saya W.A. Sendiri Saya kasih Gambaran Ini Bohemian Jelusik Banyak Saya Lupa Dan Gak Ada Yang Lebih Bagus Daripada Bohemian Opsuri Aslinya Saya Mencoba Untuk Pengarusemen Yang Akan Lebih Bagus Daripada Versi Aslinya Insya Allah Tapi Seluruh gitaran Tetap Gitu Ya Gak Bisa Berubah Saya Gak Banyak Berubah Cuma Cuma Gini Aja Paling Gok Lebih Bagus Sedikit Lebih Bagus Gak Bisa Bagus Lebih Banyak Gitu Gira Oh Iya Kita Ada Jadwal Manggung Di New York Times Square Bersama mereka Ya Bersama mereka Ya Kita Berharap Kita Berharap Fansnya Billy Sehat Juga Nonton Fansnya Derek Serenian Nonton Fansnya Bumble Foot Rota Bumble Foot Juga Nonton Fansnya Dino Jalusik Juga Nonton Kita Berharap Ya Memang Kita Berharap Seperti itu Gitu Ada Recognition Ada Recognition Bahwa Ada Band Di Indonesia Yang namanya Dewas 19 Yang Cukup Diandalkan Di Di Mata Dunia Gitu Gitu Sih Tempa Pesannya Itu Bahwa Ada Band Di Indonesia Yang Cukup Keren Ada lagi Oke Ada lagi Yang Teman Teman Media Halo Selamat Mas Dany Semuanya Aku Rene Dari Isora.com Ada Dua Pertanyaan Yang mau Ketanyain Pertama Soal Lagu Ini Ini Kerasinya Gimana Mas Dany Apakah Berasal Dari Bidatnya Apa yang Terkenal Lagunya Atau Subjectif Mas Dany Jadi Immortal Sama Yang Si Perlepuan Terima Cantik Itu Kemudian Yang Kedua Ladi Bicara Soal Budget Gitu Kan Diatakannya Sama Mas Onja Bagi Bagi Projek Yang Berat Apakah Sampai Sampai 10 Bilihan Mungkin Terima Masih Kita Sudah Sign NDA Sama Mereka NDA Itu Non Disclosure Agreement Ya Gak Mahal Mahal Amat Kok Gak Mahal Mahal Amat Gak Sampai Satu Milihan Gak Sampai Satu Milihan Gitu Dan Bicara Ngomong Ngomong Soal Mahal Sebenarnya Sebelum Ada Kerjasama Ini Lagu Ini Sebenarnya Sudah Saya pernah Tawarkan Ke Onja Sebenarnya Untuk Dinyanyikan Loh Enggak Ini Serius Ini Bulan Luasa Demi Allah Bulan Luasa Bulan Ramadan Saya Pernah Menawarkan Lagu Ini Kepada Onja Untuk Dinyanyikan Untuk Dijadikan Single Dewa Lagi Yang Baru Gitu Tapi Onja Kurang Berminat Gitu Terima kasih Karena Onja Kurang Berminat Akhirnya Kita Tawarkan Dino Jelusik Dino Jelusik Yang Berminat Gitu Awalnya Begitu Untuk Kamu Tanya Saya Ingat Lagu Yang Yang Kita Dengarkan Nanti Itu Sudah Saya Tawarkan Kan Onja Waktu itu Punya Jabatan Penting Di KFC Saya Berharap Kalau misalnya Dewa 19 Waktu itu Lagi Fakum Tidak ada penyanyi Tidak ada penyanyi Siapa tahu Misalnya Onja Njani Love is Blind Dewa 19 Punya Single Baru Dengan Onja Terus Bisa Disedarkan Di KFC Tapi Ternyata Onjenya Cuek-cuek Aja Yaudah Kita Cuma Mengelus Dada Saja Indra Indra Mungkin ada Tambahan Tadi Yang mudah Mungkin Pak Indra Ada tambahan Iya Jadi Ada Ada Sebuah Cerita Yang Mau Saya Bagikan Adalah Ketika Shooting Love is Blind Di LA Berlangsung Di Birdbank Itu Ketika mereka Teman-teman Sudah Teman-teman Musisi Amerika Sudah Menerima Lagu itu Dan mereka Memainkan Dengan Signature Sound Yang mereka Karakteristik Yang mereka Meskipun Diproducerin Mas Dhani Setelah Mas Dhani Posting Di IG Itu Ternyata Mereka Baru Menyadari Bahwa Dewa 19 Itu Bukan Band Kaleng Kaleng Jadi Mereka Pada Setelah Itu Indonesian Ngasih Tahu Saya Banyak Sekali Fans Nya Dewa Di Indonesia Maupun Di Luar Indonesia Yang Jadi Follower Barunya Beliau Jadi Selain Lagu Mereka Juga Tahu Dewa Ini Band Band Yang Punya Bobor Klas Internasional Bukan Hanya Di Indonesia Tapi Di Luar Indonesia Juga Demikian Saya Mau Share Ke Teman-teman Oke Untuk Teman-teman Media Masih Yang Mau Tanya Lagi Sebelum Kita Menutup Tanya 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 Tanya